Kembali kalah dari Manchester City di ajang Piala FA Total Chelsea telah berhadapan dengan Manchester City di semua kompetisi lokal seperti Piala Liga, Premier League dan Piala FA Dan semua berakhir dengan kekalahan dengan total kebobolan 7 gol tanpa 1 pun gol balasan The Blues masih kesulitan meraih kemenangan dan jelas tidak bisa memberikan performa yang konsisten Setelah perhelatan Piala Dunia pun mereka baru meraih 1 kemenangan dari 4 laga Alhasil teriakan pemecatan Graham Potter terus bergemuruh Bahkan para fans menyuarakan kerinduan mereka dengan sosok Abramovic dan Thomas Tuchel Faktor-faktor lainnya The Blues masih kehilangan banyak pemain penting di squad mereka Karena cedera dan masalah ini sudah berlangsung selama beberapa bulan Nama-nama seperti Raheem Sterling, Christian Pulisic, Rich James, Edward Mendy, Bencilwell, Ngollokante masih dibekap cedera Masalah ini membuat Potter tidak bisa memaksimalkan potensi timnya The Blues punya banyak pemain top, namun banyak yang cedera Dan tim yang sekarang masih belum jadi timnya Potter Sebelum kepergian Thomas Tuchel, squad Chelsea memang mengalami masalah Tuchel coba memperbaiki dengan meminta pemain-pemain yang diinginkannya Sayangnya dia tidak mendapatkannya karena incarannya banyak yang gagal didatangkan Alhasil evaluasinya tidak berjalan sesuai rencananya dan akhirnya ia pun dipecat Sekarang masalah itu coba dibereskan oleh Graham Potter Ada beberapa pos yang perlu diperkuat Ada pula masalah kualitas pemain yang kurang mumpuni di squadnya Potter membutuhkan penyerang yang bisa mengimbangi Kai Havertz Ia juga membutuhkan seorang gelandang dan winger yang bisa memecah pertahanan lawan Graham Potter baru menggantikan Thomas Tuchel pada September 2022 lalu Seharusnya Todd Boyle dan petinggi Chelsea yang lain tidak perlu terburu-buru memecah Graham Potter Tidak banyak pelatih top yang tersedia menangani The Blues Selain itu Potter punya raport apik selama menangani Brighton Jika dilihat dari statistik menangan Chelsea dari total telah melakoni 18 pertandingan bersama Graham Potter Yaitu dengan menang 8 kali, kalah 6 kali, dan seri 4 kali Ia bisa membantuk dan mengembangkan tim asal diberi waktu yang cukup Sekarang yang perlu diberikan Chelsea adalah dukungan penuh dan sumber daya yang membentuk Dan sumber daya untuk membentuk squad lebih baik lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!